Hai halo guys jumpa lagi di channel Tutornesia nah teman-teman kali ini saya dapat kiriman lagi dari toko teman saya dia mengirimkan STB katanya sih mereknya merek HDTV teman-temannya dan menyuruh saya untuk mereview STB ini karena STB ini katanya paling laris di tokonya namun terkadang banyak juga yang komplain dengan STB ini maka dari itu dia menyuruh saya untuk mereview STB HDTV ini nah ini langsung saja kita unboxing teman-teman paket dari teman saya ini saya buka dulu plastiknya nah teman-teman ini dia STB dari merek HDTV nah di bagian depan dari box HDTV ini terdapat mereknya sendiri HDTV dengan tulisan Hick definition kemudian STB ini sudah support Wi-Fi kemudian gambarnya sudah bisa menampilkan gambar 3D kemudian lagi sudah full HD 1080 kemudian di bagian bawah terdapat beberapa fitur andalan dari set-top box ini yaitu ada HD ready kemudian MP4 kemudian USB DVB-T2 kemudian sudah mendukung format H264 kemudian sudah support video MPG kemudian support EPG kemudian di bagian samping tertulis set-top box DVB-T2 saja kemudian di bagian sampingnya lagi terdapat fitur-fitur andalan seperti yang di depan tadi ya temen-temen ya kemudian di bagian samping cuma tertulis seperti ini juga set-top box DVB-T2 kemudian di bagian sampingnya lagi terdapat fitur unggulan lagi kemudian kita lihat di bagian belakang terdapat tulisan seperti ini dengan beberapa fitur andalan dari STB ini namun disayangkan teman-teman STB ini belum memiliki SNI atau standar nasional Indonesia jadi status STB ini kemungkinan illegal ya temen-temen ya kalau statusnya illegal berarti kemungkinan untuk service center nya itu tidak ada Oke teman-teman kita langsung saja unboxing dari STB ini apa saja yang didapat dari dalam paket pembelian STB HDTV ini saat pertama kali STB ini dibuka kita bisa lihat ini yang pertama itu kita mendapatkan remote teman-teman nah remote nya ini kita lihat seperti remote-remote STB lainnya seperti merek Luby seperti merek Everkos kemudian lagi finito remote nya ini sama ya temen-temen ya dan juga ini untuk tombol-tombolnya lumayan empuk Oke ini remote nya dengan ukuran sedang kemudian kita akan mendapatkan satu buah kabel RCA Nah untuk kabel RCA nya itu seperti ini ini temen-temen ya kita tidak mendapatkan kabel HDMI tetapi kita mendapatkan kabel RCA kemudian lagi kita mendapatkan satu buah setobox HDTV nya ya Nah seperti ini untuk STB nya temen-temen Nah untuk bagian depan STB ini terdapat beberapa tombol fisik mulai dari tombol power kemudian tombol menu kemudian tombol volume kemudian tombol channel dan tombol OK untuk tombol fisik dari STB ini temen-temen terasa sedikit kurang solid ya temen-temen ya kelihatan ringkih ketika di tekan namun masih bisa dimaklumi karena mengingat harga STB ini masih dikisaran harga 100ribuan dan di bagian depan terdapat satu buah lubang USB temen-temen ya untuk mencolokkan dongle wifi atau bisa juga flash disk nah kemudian di bagian samping terdapat ventilasi udara seperti ini temen-temen dan di bagian atasnya juga terdapat ventilasi udara dan di bagian samping juga terdapat ventilasi udara dan ada segel yang besar seperti ini temen-temen nah untuk casingnya sendiri terbuat dari metal jadi STB ini terasa kokoh kalau dari casingnya nah di bagian belakang terdapat colokan antena in temen-temen ya kemudian terdapat lagi colokan antena out kemudian lagi ada colokan HDMI kemudian ada lagi colokan RCA nah untuk colokan RCA terdapat dua slot temen-temen ya atas dan bawah ini berarti bisa menggunakan eh dua RCA berarti kita bisa menggunakan dua tipis sekaligus untuk menggunakan satu STB ini nah kemudian yang menariknya teman-teman di STB ini terdapat colokan power dari adaptor 12 volt kemudian set box ini juga bisa kita menggunakan colokan listrik seperti ini nah jadi kita bisa pilih keduanya antara kita bisa menggunakan adaptor ataupun kita bisa menggunakan colokan listrik langsung seperti ini sayangnya untuk adaptor tidak disertakan di dalam paket penjualan STB ini kemudian STB ini tidak dilengkapi dengan baterai remote juga temen-temen ya biasanya di paket STB lainnya itu menyertakan baterai remotenya nah kemudian kita akan mendapat user manual selembar seperti ini tidak ada apa-apanya teman-teman cuma seperti ini dan kita tidak mendapatkan garansi karena memang teman-teman STB ini tidak memiliki SNI atau standar nasional Indonesia berarti itu tidak ada garansi dan tidak ada service center nya teman-teman Oke teman-teman itu saja dulu review singkat untuk STB ini untuk review menu-menunya nanti akan saya dibuatkan di video selanjutnya Oke teman-teman jangan lupa like share dan subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan bisa memberikan tutorial bermanfaat untuk kalian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next time selamat menikmati selamat menikmati